Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok affiliate Jadi banyak banget yang nanya Kak gimana gitu kalau misalkan akun tiktoknya Etalase nya itu gak muncul Tapi keranjang kuningnya ada Contohnya kayak aku gini Jadi aku itu etalase nya Yang munculnya itu kayak gini Jadi yang munculnya itu khusus produk aku doang Karena memang aku jualan itu produk pribadi Ada jualan produk pribadi dan ada afiliasi juga Jadi yang muncul disini produk yang aku jual Untuk afiliasinya memang tidak muncul di etalase Tapi guys sebenarnya itu ada Ini contohnya aku kemarin baru sempat upload nih Kaos oversize ya Keranjang kuningnya tetap ada ya guys Aku info ke kalian semua Kenapa aku gak ada disini untuk produk-produk afiliasi Karena akun-akun yang ini itu tautannya tidak dilepas Karena kebetulan aku jualan produk sendiri juga Dan afiliasi juga Jadi kalau misalkan tautannya dilepas Itu pada saat live Si keranjangnya gak ada guys Jadi repot juga ya Kalau misalkan keranjangnya tidak ada Maka dari itu aku tidak sampai lepas tautan Tapi di akun sebelumnya Itu ada aku yang tutorial ya Banyak banget yang komen Maaf banget gak bisa jawab semuanya Karena yang masuk itu banyak sekali Pada nanya kak Pada saat lepas tautan Keranjang kuningnya hilang Nah buat teman-teman yang khusus mempromosikan produk afiliasi Kalian bisa lepas tautan dan kemudian ditautkan ke akun resmi Tapi kalau misalkan kalian punya barang juga untuk dijual Itu gak usah lepas tautan guys Tapi kalian bisa langsung jualan produk seperti ini Nih setelah lepas tautan ditautkan ke akun pemasaran juga bisa Nah ini contohnya kayak aku ya Jadi aku itu ada jualan produk sendiri Dan ada juga produk afiliasinya Tapi memang afiliasinya tidak muncul di keranjang Tapi di keranjang kuningnya tetap ada Jadi kalian gak usah khawatir Ada disini ya ini untuk contoh produk-produk yang dijual Kemudian kalau ada yang nanya lagi Kan dapet komisi gak sih gitu ya kan Jelas dapet dong guys Karena kan apa namanya Nanti aku bakalan kasih contoh juga ya Produk afiliasi yang dapet komisi ya Nah ini untuk teman-teman nih yang ngikutin akun aku Jadi dulu akun ini sempat lepas tautan Karena dulu aku khusus untuk mempromosikan produk afiliasi Tapi setelah itu aku tautkan lagi ke akun resmi Karena aku menjual produk-produk yang aku stock sendiri gitu Jadi kalau misalkan lepas tautan doang itu tidak bisa Makanya aku tautkan lagi tapi ada akun pemasarannya tetap Jadi bisa mempromosikan dua produk Jadi produk afiliat bisa Kemudian untuk produk sendiri juga bisa ya Kita sepil untuk penghasilannya Bener gak sih dapet komisi Walaupun misalkan etalasenya itu gak muncul Kita masuk yang ke titik atas nih Bukan titik si garis tiga di atas Diklik aja masuk ke alat kreator Terus masuk ke tiktok shop Nih masuk ke tiktok shop Nih kalau sudah kalian masuk ke komisi Nih komisi ya Dan untuk komisi sementara Itu ada di 17.700 Kita lihat pesanan afiliasinya Nah ini adalah pesanan afiliasi yang Apa namanya Yang ada di Apa namanya Orang tuh yang udah CO gitu ya Orang yang udah CO dan ini masuk ke sini ya Untuk pesanan afiliasi orang Dia CO berapa nih 7 ya 7 item yang dipesan Dan ini estimasi komisinya Di 2.993 3.000 lah ya Per satu item Nanti 3.000 tinggal dikali aja nih Sama 7 ya Itu jadi berapa gitu Dan ini bener-bener tetep masuk ya guys nih Tarif komisinya di 12% Lumayan banget sih sebenernya Untuk produk-produk afiliat ya Harganya tuh murah di 24.000 Tapi kita dapet komisi Dan kita tuh gak usah stok barang guys Kalau produk afiliat Kalian juga pasti tau Gak usah stok barang Kita cuma promosiin doang Di video tiktok Di video tiktok yang kita upload Begitu Contohnya itu Dan Buat temen-temen nih Yang mau Apa namanya Yang mau mempromosikan produk TikTok afiliat Kalau misalnya kalian gak punya sampel Itu gak masalah ya guys Karena kalian bisa mempromosikan Produknya itu lewat video-video Jadi bener-bener tanpa modal banget Dan tanpa sampel Gak usah beli dulu gitu Untuk produk afiliat ya Nah kalau misalkan udah Kita back aja ya Itu adalah contoh Kalau misalkan Aku yang jualan produk sendiri ya Dan produk afiliat juga ya Kayak gitu ya Pokoknya kurang lebih Untuk menyematkan keranjangnya Sama Tetap ada di keranjang sini Cuma bedanya Produk afiliatnya itu Tidak muncul di Di sini Di etalase-nya Jadi di etalase aku Itu khususnya produk-produk Yang aku jual ya guys Nih Produk-produk Apa namanya Produk jualan aku doang Yang muncul di sini Jadi gak ada produk TikTok afiliatnya Ya kalau misalkan Mau lihat Masuk lagi ke sini Yang tadi aku info ya Di komisi Itu nanti Sebenernya ada Nih Kalau misalkan Mau tambahkan produk afiliasi Juga tetap bisa Pokoknya sih Kayak gitu ya Bener-bener gampang banget lah guys Buat kalian semua Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye